Zouawen teringat ketika Zong Li Haoyan pertama kali tiba di pintu kegelapan, dia memanggil tetua ini sebagai tetua Zong. Zouawen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat fondasi kuil surgawi. Dengan sekali pandang, dia dapat mengetahui bahwa penatua Zong bukanlah kepala kuil-kuil surgawi. Sebaliknya, dia ada di sini untuk bertindak sebagai pengawal Zong Li Haoyan. Karena dia juga merupakan seorang Transcending Heaven Master tahap awal, bukankah itu berarti kuil surgawi mempunyai lebih dari satu pembangkit tenaga Transcending Heaven Master? Tampaknya reputasi kuil surgawi sebagai faksi istana dao nomor satu di domain langit suan mi tidaklah sia-sia. Faksi istana dao lainnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Setidaknya, Zouawen telah melihat banyak faksi istana dao, dan kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu pembangkit tenaga listrik master surga melampaui tahap awal. Terlebih lagi, Sekte Mayat Yin Sepuluh Ekstremitas tidak pernah memiliki ahli Transcending Heaven Master sebelumnya. Jika Seng Ki Yin tidak cukup beruntung untuk menerobos, Sekte Mayat Yin Sepuluh Ekstremitas akan berada di dasar faksi istana dao. Pada saat ini, Seng Ki Yin, Siang Puyuh, dan An Sao Jin telah bergabung dan bertarung melawan sosok yang seluruh tubuhnya diselimuti api yang menyala-nyala. Yang mengejutkan Zouawen adalah bahwa ketiga master Transcending Heaven tahap awal, Seng Ki Yin, dan Siang Puyuh tidak mampu mengungguli dalam pertarungan tiga lawan satu. Sebaliknya, Seng Ki Yin dan dua orang lainnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sosok yang terbakar itu terlalu menakutkan. Setiap gerakan yang dilakukannya tampaknya mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Zouawen tentu saja melihat wajah asli dari sosok yang terbakar itu. Dia adalah tetua kedua dari suku Phoenix. Tatapan mata Zouawen menjadi sangat serius. Tetua kedua dari suku Phoenix ini juga merupakan seorang master Transcending Heaven tahap awal, tetapi dia tidak jauh dari tahap tengah. Terlebih lagi, garis keturunan orang tua ini sangat kuat. Darah Phoenix mengalir di nadinya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan gadis suci orang Phoenix, dia sudah menjadi eksistensi tingkat tinggi di antara orang Phoenix. Mengandalkan alam kultivasi dan garis keturunannya, kekuatan tetua kedua ini jauh melampaui seorang master melampaui surga tahap awal. Ini juga menjadi alasan terakhir mengapa Sengki Yin dan dua orang lainnya masih dirugikan saat bertarung melawan kedua tetua itu. Di sisi lain medan perang terjadi pertempuran antara tetua Zong dari kuil surgawi dan putri Duyung. Manusia Duyung ini tingginya luar biasa, jauh lebih tinggi dari Sauron dan Musa. Tingginya saja setidaknya 10 kaki. Terlebih lagi, seluruh tubuh Duyung ini ditutupi dengan duri-duri yang ganas. Saat duri-duri ini menari-nari, mereka memancarkan cahaya dingin yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Zong dapat merasakan bahwa aura Duyung ini jauh lebih kuat daripada aura Emda. Dia sebenarnya juga merupakan ahli master surgawi tahap awal. Zong memperhatikan Emda tidak jauh dari situ. Ketika dia melihat Merman, matanya dipenuhi dengan rasa hormat dan fanatisme. Dia tahu bahwa Merman ini kemungkinan besar adalah eksistensi setingkat dengan patriark ras Merman. Sebelum memasuki pintu kegelapan, Zong tidak melihat putri Duyung. Jelas, putri Duyung itu datang setelah mereka memasuki pintu kegelapan. Di sisi lain, hanya ada dua ahli master surgawi tahap awal, tetapi mereka cukup untuk menandingi empat ahli master surgawi tahap awal dari ras manusia. Selain pertempuran tingkat tinggi antara kedua belah pihak, ras manusia dan ras lain juga bertempur. Meskipun ras manusia lebih banyak jumlahnya daripada ras lain, ras manusia ditindas oleh ras lain. Bagaimanapun, kualitas ras lain secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada ras manusia. Di alam yang sama, ras lain dapat melawan tiga orang sekaligus. Kecuali ras manusia mengalahkan ras lain sebanyak tiga kali lipat, hasilnya pasti akan kalah. Mata Zuawan berkedip. Dia ragu-ragu apakah akan bergerak saat ini. Momong-omong, tujuannya kembali ke pintu kegelapan adalah untuk membawa pergi kedua sahabatnya, Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun. Adapun Zhongli Haoyan, dia memiliki seorang ahli master surgawi tahap awal sebagai pengawalnya, jadi Zuawan tidak khawatir tentang keselamatannya. Jika dia bertindak sekarang, dia akan mengungkap identitasnya. Pada saat itu, tidak akan semudah itu untuk membawa Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun. Tepat saat Zuawan ragu-ragu, riak-riak muncul di permukaan pintu kegelapan, yang selama ini tidak bergerak. Seketika, lebih dari selusin sosok muncul dari riak-riak itu. Yang memimpin mereka adalah dua pemuda. Zuawan tidak asing dengan kedua pemuda ini. Mereka adalah Ye Kidong dan Situ Liangji, yang telah menyaksikan dengan tangan terlipat di altar Dewa Penyihir. Zuawan tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka berdua, tetapi dia juga tidak memiliki firasat buruk. Meskipun mereka berdua mempertahankan sikap netral saat Zuawan menghadapi gadis suci dari suku Phoenix, Zuawan tahu bahwa kebanyakan orang akan membuat pilihan yang sama seperti Ye Kidong dan Situ Liangji. Lagi pula, dia tidak mengenal mereka berdua. Dia tidak punya karisma untuk mengambil inisiatif membuat orang lain mengorbankan nyawa mereka untuknya. Namun, Zhongli Hao Yan merupakan pengecualian. Hanya karena dia telah memberikan darah esensinya, dia rela mengorbankan hidupnya untuk membalas kebaikannya. Hal ini membuat Zuawan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Saat Ye Kidong, Situ Liangji dan yang lainnya muncul di pintu masuk pintu kegelapan, mereka segera melihat pemandangan pertempuran di pintu masuk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Ye Kidong, Situ Liangji, cepat kembali ke tim dan bantu tim mengusir ras asing. Seng Ki In segera memperhatikan Ye Kidong dan yang lainnya dan buru-buru mengirimkan suaranya kepada Ye Kidong dan Situ Liangji. Keduanya segera menyadari bahwa Lian Meng telah memutuskan hubungan antara ras manusia dan ras asing. Sekarang mereka harus ikut berperang dan mengusir ras asing. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Para kultifator yang dikirim ke pintu kegelapan tidaklah lemah. Sebaliknya, kekuatan dan bakat mereka jauh melampaui rekan-rekan mereka. Oleh karena itu, setelah menerima transmisi Seng Ki In, mereka segera bergabung dengan tim ras manusia yang masih berjuang dan membantu ras manusia melawan ras asing. Villa Gunung Merah di belakang Ye Kidong adalah Faksi Istana Dao nomor satu di wilayah Tuan Rumah. Penguasa Scarlet Mountain Villa juga merupakan master pencapai langit tahap awal. Namun, kali ini dia tidak datang ke pintu kegelapan dan hanya mengirim master penciptaan untuk melindungi Ye Kidong. Masih banyak orang seperti Ye Kidong di pihak ras manusia. Sebagai pemimpin Faksi Istana Dao, mereka biasanya sibuk berkultifasi dalam pengasingan atau menangani masalah penting lainnya dan hanya punya sedikit waktu luang. Meskipun masalah dukun leluhur Gongung kali ini penting, namun tidak sampai pada tingkat yang membuat para petinggi Istana Dao ini menjadi gila. Oleh karena itu, hanya Sekte Yin Kor 10 ekstremitas, Sekte Dewa Yin dan Yang, dan Menara Pedang Langit Merah yang datang secara pribadi. Pemimpin Faksi Istana Dao lainnya telah mengirim ahli lain untuk menemani para jenius mereka. Dengan bergabungnya Ye Kidong dan yang lainnya, kemunduran ras manusia segera melambat banyak. Namun, ras asing masih memiliki keuntungan, tetapi ras manusia tidak ditekan seperti sebelumnya. Di lorong ruang waktu, Zuawan mengamati dengan diam dan melihat bahwa Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng belum keluar. Dia juga tidak melakukan gerakan apapun. Momong-omong, dia tidak datang ke gerbang kegelapan untuk membawa Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun pergi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan apakah mereka bisa kembali dengan selamat. Jika dia memastikan mereka aman, Zuawan tentu saja tidak berencana untuk muncul. Setelah menunggu beberapa saat, riak lain muncul dari pintu kegelapan, dan tiga sosok muncul. Mata Zuawan berbinar saat melihat ketiga sosok itu. Mereka adalah orang-orang yang ditunggunya, Yao Xiangjun, Jiang Qisheng, dan Zhongli Haoyan. Wajah Zhongli Haoyan masih pucat, tetapi auranya jauh lebih stabil dari sebelumnya. Luka-lukanya seharusnya sudah membaik. Bagaimanapun, Zhongli Haoyan adalah anak ajaib terkuat dari kuil suci surgawi. Dia seharusnya tidak kekurangan pil dewa kelas atas. Luka-lukanya mungkin sembuh begitu cepat karena dia telah mengonsumsi pil dewa kelas atas. Namun, Zhongli Haoyan dan Yao Xiangjun terlihat tidak terlalu baik, dan mereka sedikit cemas. Setelah muncul di pintu kegelapan, mereka segera mengeluarkan artefak dewa terbang mereka dan melarikan diri. Semua manusia terkejut senang saat melihat Zhongli Haoyan keluar. Di antara mereka, Penatua Zhong, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Sang Duyung, akhirnya mengendurkan kerutan dahinya. Namun tak lama kemudian ekspresinya berubah sedikit karena dia menyadari ekspresi aneh di wajah Zhongli Haoyan. Benar saja, dia mengeluarkan artefak dewa terbangnya dan melarikan diri saat dia melihat Zhongli Haoyan keluar. Sayangnya, saat artefak terbang dewa itu terbang, sebuah tangan besar yang menyala-nyala tiba-tiba keluar dari pintu kegelapan. Tangan yang menyala-nyala itu mencengkram ekor artefak terbang dewa Zhongli Haoyan di tangannya. Momentum maju artefak dewa terbang itu segera terhenti. Mendesis. Desis. Api yang berkobar di tangan yang menyala itu melonjak, dan panas yang menyengat mulai melelekan artefak terbang dewa milik Zhongli Haoyan. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah Zhongli Haoyan. Alat terbang ilahi miliknya tidak bermutu tinggi, tetapi tetap saja merupakan alat terbang ilahi tahap penciptaan. Ada banyak formasi mantra dan batasan di dalamnya, dan telah disempurnakan dari banyak bahan berharga, jadi alat itu luar biasa kokoh. Namun sekarang, artefak dewa terbang itu tidak dapat menahan panas dari tangan yang menyala-nyala itu dan mulai meleleh. Sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Suara wanita yang bangga terdengar dari dalam pintu kegelapan. Pintu kegelapan berdesir hebat lagi, dan gadis suci bangsa Phoenix muncul di pintu masuk pintu kegelapan bersama lebih dari sepuluh ras alien. Gadis suci dari suku Phoenix menatap dingin ke arah Zhongli Haoyan di udara. Dia meraih udara dengan tangan kanannya, dan tangan yang menyala-nyala itu mulai menarik. Retakan. Artefak dewa terbang itu langsung hancur berkeping-keping menjadi pecahan-pecahan api yang tak terhitung jumlahnya. Mata Zhongli Haoyan menyipit. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan jimat emas. Rune emas yang terukir pada jimat emas itu meledak dengan cahaya kemasan yang menyala-nyala. Seketika, Rune itu berubah menjadi aliran cahaya kemasan. Rune itu seperti sungai emas yang menggantung tinggi di langit. Rune itu mengalir melawan arus dan menghalangi tangan raksasa yang menyala-nyala di belakangnya. Bam-bam-bam-bam. Sudah ku bilang kau tak bisa melarikan diri. Gadis suci dari suku Phoenix tidak terlalu terkejut karena tangan yang menyala itu berhasil diblokir. Api kemasan mulai menari-nari di matanya yang indah. Tangan yang menyala itu telah berubah total. Warnanya berubah dari merah tua menjadi emas. Kekuatannya juga meroket dalam sekejap, menghancurkan sungai emas itu dalam satu gerakan. Sungai emas itu terkoyak, dan tangan yang menyala-nyala itu bergerak maju seolah-olah telah berteleportasi. Tangan itu langsung mendekati Zhongli Haoyan dan yang lainnya. Tangan yang menyala itu terlalu mengerikan. Jika mereka bertiga terkena, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Ekspresi Zhongli Haoyan dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tahu bahwa mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung. Tangan yang menyala itu terlalu cepat, dan sudah terlambat untuk menghindar. Kalian berdua, lari. Aku akan menghentikan gadis suci bangsa Phoenix. Selama kau kembali ke tim manusia, gadis suci bangsa Phoenix tidak akan berani menyerang tim manusia sendirian. Zhongli Haoyan mendorong Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng yang masih terkejut ke arah tim manusia. Dia kemudian berbalik dengan tatapan penuh tekat di matanya yang indah. He he, kamu sedang mencari kematian. Kau bukan tandinganku saat kau tidak cedera. Sekarang setelah kau cedera, apakah kau pikir kau akan menjadi tandinganku? Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Gadis suci dari suku Phoenix mencibir dingin. Dia melirik selusin alien di belakangnya. Para alien itu mengerti arti tatapan gadis suci dari bangsa Phoenix. Mereka menganggup dan bergegas keluar. Sasaran mereka adalah Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun, yang didorong menjauh oleh Zhongli Haoyan. Zhongli Haoyan juga menyadari niat gadis suci dari suku Phoenix. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia berencana untuk kembali untuk menghalangi alien. Sialnya, tangan emas menyala yang menakutkan itu sudah tiba di depannya. Suhunya begitu tinggi sehingga seolah-olah ruang di sekitarnya pun menguap. Zhongli Haoyan hanya bisa menghadapinya dengan serius. Kalau tidak, dia mungkin akan mati di tangan-tangan yang menyala-nyala itu. Zhongli Haoyan mengeluarkan beberapa jimat dengan warna yang berbeda. Jimat-jimat itu membentuk beberapa penghalang dengan warna yang berbeda di depannya. Jimat-jimat itu nyaris tidak bisa menghalangi tangan yang menyala-nyala itu. Namun, melihat tubuh Zhongli Haoyan yang goyah, sepertinya dia hampir tidak mampu menahannya. Dia mungkin tidak akan mampu menahannya lama-lama. Gadis suci, kekuatanmu tidak sekuat sebelumnya. He he, lukamu lebih serius daripada lukaku, bukan? Jika kakak Long tidak menunjukkan belas kasihan pada saat-saat terakhir, apakah kamu masih akan hidup? Zhongli Haoyan mengejek. Mata indah gadis suci dari suku Phoenix dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap dingin ke arah Zhongli Haoyan seolah-olah seseorang telah menusup titik lemahnya. Dia berkata dengan dingin, sepertinya kau benar-benar mencari kematian. Saat dia berbicara, gadis suci bangsa Phoenix membentuk segel dengan tangannya yang seperti batu giyok. Tiba-tiba, tangan yang menyala itu menjadi semakin menakutkan. Apinya ganas, dan suhunya menjadi semakin mengerikan. Bagi gadis suci, pertempuran dengan Long Wen merupakan penghinaan yang tidak bisa dihapus. Meskipun dia sangat penasaran mengapa Long Wen terganggu pada saat terakhir, dia masih gemetar ketakutan ketika memikirkan pertempuran itu. Saat itu dia benar-benar merasa bahwa dirinya sedang dalam bahaya yang mengancam jiwa. Zhongli Haoyan segera merasakan tekanan. Dahinya yang putih bersih dipenuhi keringat halus. Tidak jauh dari sana, Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng dihadang oleh lebih dari selusin ras asing, menghalangi jalan mereka. Semua ras asing ini sangat kuat. Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat mereka bekerja sama. Mereka terhuyung-huyung seolah-olah mereka akan dikalahkan kapan saja. Nona muda, Old Zhong, yang awalnya terjerat dengan pemimpin suku Merfok, melihat bahwa Zhongli Haoyan hampir pingsan di bawah tangan raksasa berwarna emas yang menyala-nyala. Ekspresinya sedikit berubah saat dia mendorong pemimpin suku Merfok itu kembali dengan serangan telapak tangan. Kemudian, dia bergegas menuju Zhongli Haoyan dalam upaya untuk menyelamatkannya. Hei hei, kamu mau pergi? Tidak akan semudah itu. 3043 Angin dari tinju itu bersiul dan tiba di depan tetua Zhong dalam sekejap. Ekspresi Elder Zhong sedikit berubah. Tatapannya muram saat dia menyerang dengan telapak tangan kanannya. Telapak tangan itu bertabrakan dengan keras dengan pemimpin klan Merfok. Riak-riak mengerikan menyebar, menghancurkan ruang di sekitarnya menjadi debu. Enyah. Elder Zhong meraum marah. Sayangnya, pemimpin duyung itu tersenyum dan tidak berniat pergi sedikitpun. Orang tua, kalau kau ingin aku tersesat, kalahkan saja aku. Kau bahkan belum mengalahkanku, tapi kau sudah menceritakan ini padaku. Tidakkah kau pikir ini lucu? Pemimpin duyung itu mencibir. Penatua Zhong terdiam, tetapi niat membunuh di matanya mengejutkan dan bahkan mengerikan. Kaulah yang memaksaku melakukan ini. Penatua Zhong mengeluarkan pil suci berwarna merah tua dan menelannya. Seketika, kabut darah keluar dari tubuh Penatua Zhong. Garis-garis darah muncul di permukaan kulit Elder Zhong. Auranya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan, berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Wajah keriput Elder Zhong kini dipenuhi bercak darah. Ia tampak sangat ganas dan menakutkan, seperti iblis pembunuh yang keluar dari tumpukan mayat. Ekspresi pemimpin duyung itu berubah drastis. Dia menatap Penatua Zhong, yang telah mengalami transformasi luar biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dan menjauhkan diri dari Penatua Zhong. Dia menatap Penatua Zhong dengan ketakutan. Pil Dewa macam apa yang diminum lelaki tua ini? Auranya terlalu mengerikan. Dia hampir mencapai puncak tahap awal Master Kenaikan Surga. Aku khawatir dia tidak jauh dari tahap tengah Master Kenaikan Surga. Ekspresi pemimpin duyung itu tidak terlihat baik. Dia menatap Elder Zhong dengan waspada. Dia bisa merasakan rasa bahaya yang kuat dari Elder Zhong. Aura mengerikan yang tiba-tiba muncul dari Elder Zhong langsung menarik perhatian manusia dan ras asing di sekitarnya. Khususnya, Seng Ki Yin, Siang Puyu, An Sao Jin, dan dua tetua dari Ras Phoenix juga tertarik dengan pertempuran Elder Zhong. Orang tua ini meminum pil ilahi pencerahan yang meledak. Orang tua yang gila, mata Seng Ki Yin berkedip. Siang Puyu dan An Sao Jin juga tampak serius. Mereka tentu tahu tentang pil ilahi pencerahan eksplosif. Itu adalah pil ilahi tingkat keberuntungan. Kegunaannya satu-satunya adalah untuk merangsang potensi dalam tubuh seorang kultifator, agar segera meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Akan tetapi, durasi dari pil ilahi kebangkitan meledak ini tidak lama, dan efek sampingnya sangat besar. Karena setelah menggunakan ramuan kebangkitan peledak ini, tingkat kultifasi seseorang akan turun. Penatua Zhong merupakan salah satu master awal Heaven Ascension, tetapi setelah meminum pil ilahi kebangkitan peledak, dia memperoleh kekuatan yang tak tertandingi, tetapi di saat yang sama, level kultifasinya menurun dari master awal Heaven Ascension. Mati saja demi orang tua ini. Elder Zhong bagaikan seekor singa yang terbangun. Ia melangkah maju, menyebabkan udara meledak dan ruang terdistorsi. Ia menghilang dari tempatnya berdiri seolah-olah ia telah berteleportasi. Ketika Elder Zhong muncul lagi, dia sudah berada di depan pemimpin duyung itu. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan menekan dada pemimpin duyung itu seolah-olah dia telah berteleportasi. Sangat cepat. Itulah satu-satunya pikiran yang ada di benak pemimpin duyung itu. Ia hanya sempat menyilangkan tangan di depan dada sebelum telapak tangan itu menghantamnya. Yang paling. Mata pemimpin duyung itu membelalak. Lengannya seperti patah karena kekuatan yang sangat besar. Tubuhnya melayang tanpa sengaja seperti daun yang jatuh, kesepian dan tak berdaya. Suara mendesing. Sebelum pemimpin duyung itu bisa bereaksi karena kesedihannya, sosok Penatua Zhong muncul di depannya lagi. Penatua Zhong tidak berekspresi. Dia mengangkat kaki kanannya dan menghantamkannya ke dada pemimpin duyung itu. Pemimpin duyung itu memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari langit, menghantam tanah. Seluruh tanah berguncang. Setelah Penatua Zhong melakukan ini, dia tidak peduli dengan pemimpin duyung yang telah dibanting ke tanah olehnya. Dia melangkah maju dan bergegas menuju Zhongli Haoyan. Pada saat ini, penghalang yang diciptakan Zhongli Haoyan mulai retak. Hampir runtuh, seolah-olah akan hancur kapan saja. Wajah Zhongli Haoyan pucat, dan tubuhnya yang halus gemetar. Dia mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Zhongli Haoyan tentu saja melihat pertempuran di pihak Penatua Zhong. Ketika Penatua Zhong bergegas mendekat, dia terkejut. Penatua Zhong, bantu aku menyelamatkan teman-temanku terlebih dahulu. Datanglah dan selamatkan aku nanti. Zhongli Haoyan buru-buru menunjuk Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng saat dia mengirimkan suaranya kepada Tetua Zhong. Penatua Zhong terkejut, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dan bergegas menuju Zhongli Haoyan. Dia langsung melewati Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun, yang masih berjuang dan dapat dikalahkan oleh ras asing kapan saja. Mata indah Zhongli Haoyan menunjukkan jejak kebencian. Dia buru-buru mentransmisikan suaranya lagi, Penatua Zhong, mudah bagimu untuk menyelamatkan mereka. Penatua Zhong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Nona, sudah terlambat. Jika aku menyelamatkan mereka, kau mungkin akan mati. Aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Mata elder Zhong tampak jernih. Dia langsung menyerbu ke depan Zhongli Haoyan. Dengan lambayan lengan bajunya, tangan api emas yang mengerikan itu langsung menghilang. Saintes dari suku Phoenix mengerang. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajah cantiknya sedikit pucat saat dia menatap elder Zhong. Nona, matilah. Tetua Zhong berdiri di depan Zhongli Haoyan dan menghantamkan telapak tangannya yang kurus ke arah orang suci milik bangsa Phoenix. Telapak tangan elder Zhong terlalu mengerikan. Kekuatannya melampaui kekuatan seorang master tahap awal yang mencapai langit. Bahkan jika saintes dari bangsa Phoenix berada di puncaknya, dia tidak akan mampu menghalanginya. Dia mungkin akan mati di tempat. Tidak jauh dari situ, tetua kedua suku Phoenix tentu saja melihat pemandangan ini. Dia mengerutkan kening dan mengingatkan, Santo, mundur. Saintes dari suku Phoenix tampak tenang. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan jimat pelarian berwarna merah menyala. Menghancurkan jimat pelarian, sang saintes dari klan Phoenix berubah menjadi percikan ilusi dan menghilang dari tempatnya berada, hanyut. Penatua Zhong sedikit mengernyit. Telapak tangannya tidak mengenai apapun. Jimat pelarian yang dihasilkan oleh saintes dari suku Phoenix sangat canggih. Jimat itu berubah menjadi percikan ilusi, dan dia bahkan tidak bisa menangkap jejak auranya. Saat Penatua Zhong menyelamatkan Zhongli Haoyan dan menyerang saintes dari suku Phoenix, Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun, yang dikelilingi oleh lebih dari 10 alien, tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka berdua memuntahkan setegup darah dan menjadi sangat lemah. Ini sudah berakhir. Melihat alien yang mengelilingi dan menyerang mereka, hati Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng dipenuhi dengan keputus asaan. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Tidak diragukan lagi bahwa mereka akan mati. Jauh di dalam lorong ruang waktu, Zua Wen melihat pemandangan ini dan mendesah pelan. Ia mengira Elder Zhong akan menyelamatkan Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng. Sayangnya, ia terlalu banyak berpikir. Zua Wen tentu tidak akan menyaksikan Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng mati di hadapannya. Dia mengeluarkan busur ilahi Hou Yi dan anak panah ilahi asal lalu menuangkan sebagian besar energinya ke dalamnya. 3044 Zua Wen meninggalkan jejak indera ilahinya di anak panah ilahi itu. Tak lama kemudian, ia melonggarkan cengkramannya pada bulu itu. Suara mendesing. Suara anak panah yang melesat di udara terdengar seperti sambaran petir yang menggetarkan bumi dari langit. Suaranya sangat tajam dan memekatkan telinga. Panah dewa itu terlalu cepat dan membawa serta niat membunuh yang kuat. Panah itu melesat keluar dari terowongan ruang waktu dan menuju ke arah kelompok ras asing tempat Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng berada. Astaga! Mengembuskan! Mengembuskan! Astaga! Panah suci itu menembus tiga ras asing dalam sekejap. Ketiga ras asing itu bahkan tidak bersuara sebelum mereka meledak menjadi awan kabut darah. Mereka tidak mungkin lebih mati. Setelah membunuh tiga ras asing dalam sekejap, panah suci itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat tiba-tiba berbalik dan melesat ke arah ras asing lain di sekitarnya. Hanya dalam beberapa saat, sembilan ras asing telah mati karena panah dewa. Empat atau lima ras asing yang tersisa semuanya tampak ketakutan. Mereka tidak lagi peduli dengan Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng dan melarikan diri dengan panik. Sayangnya, panah dewa itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskan mereka. Tiba-tiba panah itu berbalik dan menembus dahi ras asing yang tersisa dalam sekejap. Setelah membunuh makhluk asing itu, anak panah dewa itu perlahan mendarat di samping Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng. Niat membunuh di sekitarnya benar-benar terkendali, dan itu tampak seperti anak panah dewa biasa dari tahap genesis. Pemandangan ini tentu saja disaksikan oleh semua orang yang hadir. Namun, sebagian besar orang menunjukkan ekspresi bingung karena mereka menemukan bahwa panah suci yang dipenuhi dengan niat membunuh itu datang dari tempat yang tidak diketahui. Seolah-olah muncul begitu saja. Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng sangat terkejut. Mereka semua sangat mengenal panah dewa dan niat membunuh yang kuat yang dibawanya. Itu kakak Long. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka Long Wen masih hidup. Zhongli Haoyan mengikuti di samping penatuasong. Matanya yang indah dipenuhi rasa bersalah ketika dia melihat bahwa Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun akan mati di bawah pengepungan ras asing. Namun, saat anak panah dewa itu terbang di udara, matanya yang indah menampakkan ekspresi gembira. Namun, ada sedikit keraguan di hatinya. Siapa sebenarnya pemilik anak panah dewa ini? Momong-momong soal itu, Zhongli Haoyan hanya bertemu Zhuawan beberapa kali, dan dia hanya melihat Zhuawan bertarung dua kali, yaitu ketika Zhuawan bertarung melawan Moses dan Saintes bangsa Phoenix. Dalam dua pertempuran itu, Zhuawan tidak menggunakan busur suci Houyi maupun panah ilahi, jadi Zhongli Haoyan tidak tahu bahwa panah ilahi yang dipenuhi dengan niat membunuh itu adalah perbuatan Zhuawan. Orang suci dari suku Phoenix, yang telah terbang ke jajaran ras asing, memiliki tatapan bingung di matanya. Pada saat yang sama, dia juga sedikit marah karena seseorang telah merusak rencananya. Pemahamannya tentang Zhuawan hampir sama dengan Zhongli dan Haoyan, dan terbatas pada pertempuran di altar Dewa Penyihir. Demikian pula, dia belum pernah melihat kartu truf dari busur ilahi Houyi. Meskipun sebagian besar orang merasa bingung dengan kemunculan tiba-tiba panah Dewa, ada satu orang di antara umat manusia yang matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Ini adalah seorang pria tua yang tampaknya berusia enam puluhan. Ia mengenakan jubah merah tua, dan meskipun wajahnya keriput, matanya cerah dan penuh semangat. Ia memiliki aura agung yang sulit dipandang. Jika Zhuawan melihat lelaki tua ini, dia pasti akan mengenalinya. Lelaki tua ini adalah tetua agung dari sekte mayat Yin 10 tertinggi, Gao Yanghong. Dia adalah ahli hebat di sekte mayat Yin 10 tertinggi, yang kedua setelah Sengki Yin. Aura panah Dewa ini terlalu mirip. Zhuawan pasti ada di dekat sini. Gao Yanghong menyipitkan matanya dan melihat kesekeliling kehampaan. Dia dengan cepat mengunci ke suatu arah. Meskipun dia tidak menemukan lokasi pasti pemilik panah Dewa itu, dia memiliki petunjuk yang jelas. Selama dia menerobos kehampaan, dia akan dapat menemukan lokasi pasti pemilik panah Dewa itu. Namun, Gao Yanghong sangat berhati-hati. Dia diam-diam bersembunyi di antara barisan manusia dan bekerja sama dengan mereka untuk melawan ras asing. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menunjukkan kelainan apapun dalam ekspresinya, tetapi hatinya sangat gembira. Ketika Zhuawan berhasil membobol ruang bawah tanah rahasia sekte tersebut, dia telah mengirim Ba Jingwei, Gu Hongchai, dan Mo Xinhou ke ruang bawah tanah rahasia tersebut untuk membunuh Zhuawan. Sayangnya, ketiga tetua itu telah meninggal di ruang bawah tanah rahasia. Pada akhirnya, Zhuawan telah menembakkan anak panah yang mengerikan dan menghancurkan jalan menuju ruang bawah tanah rahasia itu. Gao Yanghong bahkan telah menggunakan semua kahliannya untuk memblokir anak panah yang mengerikan itu. Niat membunuh dan aura panah dewa yang tiba-tiba muncul dari kehampaan ini terlalu mirip dengan panah yang ditembakkan Zhuawan di ruang bawah tanah rahasia. Lebih tepatnya, hampir persis sama. Gao Yanghong sangat gembira. Dia tahu betul bahwa Zhuawan telah menyembunyikan terlalu banyak harta padanya. Di antara mereka, dia tahu bahwa artefak ilahi tingkat Transcending Heaven, diagram hantu yama, telah disembunyikan di kedalaman ruang bawah tanah rahasia oleh Sengki Yin, Master Sekte dari Sekte Yin Course. Itu telah dicuri oleh Zhuawan. Selain diagram hantu yama, panah dewa mengerikan yang ditembakkan Zhuawan juga merupakan harta yang berharga. Selama dia dapat menangkap Zhuawan, Gao Yanghong tahu bahwa dia pasti akan kaya. Di dalam terowongan ruang waktu, Zhuawan dapat merasakan indra ilahi yang menyelidiki ke arahnya. Dia tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya. Anak panah yang ditembakkannya sangat rahasia. Tidak akan mudah bagi para kultifator di bawah level Transcending Heaven untuk mendeteksi lokasinya. Akan tetapi, hal itu mustahil bagi para ahli tingkat melampaui surga, yang tengah terlibat dalam pertempuran yang menentukan, belum lagi bahwa indra keilahian mereka sangatlah kuat. Jika Zhuawan tidak melakukan apapun di terowongan ruang waktu tetapi mengamati secara diam-diam, tidak akan ada seorang pun yang mendeteksi keberadaannya. Akan tetapi, setelah dia melepaskan anak panah itu, dia segera mengungkap lokasinya. Namun, Zhuawan tidak khawatir. Satu-satunya yang bisa menjadi ancaman baginya sekarang adalah para ahli tingkat Transcending Heaven. Sedangkan bagi para kultifator di bawah tingkat Transcending Heaven, mereka sama sekali tidak bisa mengancam nyawanya. Setelah melepaskan anak panah itu, Zhuawan tidak melepaskan anak panah kedua. Sebaliknya, dia diam-diam terdiam. Yao Xiangjun berasal dari Sekte Dewa Yin Yang, sementara Jiang Qisheng adalah murid kuil pengejar matahari. Di antara ras manusia, masih ada tetua dan sesama murid mereka. Setelah Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng diselamatkan oleh panah dewa, keduanya kembali ke tim masing-masing di bawah instruksi para ahli dari kekuatan masing-masing. Ras manusia dan ras alien yang sempat berhenti bertempur karena panah itu, mulai bertempur lagi. Pertarungan semakin sengit, dan korban di kedua belah pihak semakin banyak. Wah! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Di tanah tak jauh dari situ, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Tempat di mana sosok itu muncul dari tanah adalah sebuah lubang besar. Semua orang melihat kesekeliling dan menemukan bahwa orang ini adalah pemimpin duyung yang telah dipukuli secara brutal oleh Penatu Wasong. Pada saat ini, pemimpin duyung itu dalam keadaan yang agak menyedihkan. Wajahnya yang bersisik sedikit pucat, dan aura di tubuhnya agak lemah. Dia terengah-engah. 3045. Orang tua, efek samping dari pil pencerahan peledak sangat mengerikan. Auramu sudah mulai melemah. Karena kamu tidak membunuhku dalam satu tarikan napas tadi, kamu harus mati sekarang. Pemimpin manusia duyung itu menghentakkan kaki kanannya dan berubah menjadi bayangan saat ia menyerbu ke arah Tetua Song. Harus dikatakan bahwa pemimpin duyung ini sangat jahat. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Pena Tua Song yang telah mengonsumsi pil pencerahan peledak. Ketika Tetua Song tergesa-gesa pergi menyelamatkan Zong Li Haoyan, orang ini telah bersembunyi di dalam lubang besar, berpura-pura mati, menunggu efek pil pencerahan peledak di tubuh Tetua Song berlalu. Pena Tua Song, berhati-hatilah. Zong Li dan Haoyan tentu saja menyadari pemimpin ras duyung bergegas mendekat dan buru-buru memperingatkan. Nona muda, jangan khawatir. Hidup orang tua ini sangat sulit. Kamu istirahat dulu di sini. Kamu juga harus menjaga baik-baik talismen kepemilikan yang diberikan tuanmu sebelum dia pergi. Benda itu bisa melindungimu di saat-saat kritis. Setelah Pena Tua Song selesai berbicara, dia menghentakkan kaki kanannya ke udara, menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat saat dia menghilang di tempat. Bang, bang, bang. Seketika, Pena Tua Song menghalangi pemimpin duyung yang datang di udara. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit, menyebabkan gelombang kejut yang mengerikan menyapu. Po Chi Keduanya bertarung kurang dari satu jam sebelum pemimpin manusia duyung mengambil kesempatan untuk meninju dada Pena Tua Song. Pena Tua Song memuntahkan seteguk darah saat dia terus-menerus mundur di udara. Zhong Li Hao Yan berteriak khawatir. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa seluruh tubuh elder Zhong gemetar. Telapak tangannya berkeringat deras, dan aura di tubuhnya menjadi sangat kacau. Zhong Li Hao Yan tahu bahwa efek samping dari pil pencerahan eksplosif mulai terlihat. Dia tahu betul betapa hebatnya efek samping dari pil pencerahan peledak. Sudah sangat mengesankan bahwa Pena Tua Song dapat menahan efek samping dari pil pencerahan peledak dan bertahan dalam melawan pemimpin duyung. Pemimpin ras duyung juga menderita luka berat, namun dibandingkan dengan Tetua Song, itu tidak layak disebut. Mati kau, bajingan tua. Pemimpin duyung itu tidak berencana memberi kesempatan kepada Tetua Song untuk mengatur nafas. Ia berencana untuk segera mengakhiri pertempuran. Dia tahu bahwa Pena Tua Song sudah menjadi anak panah yang siap melesat pergi. Orang tua ini telah menahan serangan balik dari efek samping pil ilahi pencerahan meledak, dan sekarang dia terluka parah oleh pukulan yang kai, dia mungkin tidak dapat menahan serangan balik yang akan datang. Tidak ada rasa takut di mata Pena Tua Song. Dia menatap dingin ke arah pemimpin putri duyung dan menarik nafas dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan tekat. Gelombang kidarah meletus dari tubuhnya. Darahnya tampak terbakar saat ini, menguap menjadi kabut berdarah yang mengaburkan penglihatannya. Pena Tua Song, tidak, kau akan mati jika melakukan ini. Mata indah Zhongli Haoyan menyipit saat dia memperlihatkan ekspresi sedih. Dia tahu bahwa Pena Tua Song sedang membakar esensi darahnya. Orang tua, apakah kamu tidak takut mati? Ketika pemimpin duyung itu melihat bahwa Pena Tua Song membakar esensi darahnya, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Dia menatap Pena Tua Song seolah-olah dia gila. Dia tahu betul bahwa setelah menggunakan pil ilahi pencerahan meledak dan terluka parah olehnya, orang tua ini sudah menjadi anak panah yang siap melesat pergi. Sekarang, dia benar-benar membakar esensi darahnya. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Cukup kau temani aku ke liang lahat. Pena Tua Song melirik pemimpin ras duyung itu dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Zhongli Haoyan dan mendesah. Nona muda, lelaki tua ini telah gagal memenuhi harapan kepala balai. Aku khawatir aku tidak bisa menemanimu keluar dari pintu kegelapan. Zhongli Haoyan sudah menangis saat ini. Secara logika, sangat sulit bagi seorang ahli dari master surga untuk mati. Dengan kondisi tetua Zhong saat ini, jika dia bersikeras meninggalkan tempat ini, pemimpin ras duyung tidak akan mampu mengejarnya. Namun, Pena Tua Zhong tahu bahwa jika dia melarikan diri, pertempuran antara penguasa surga dari ras manusia dan ras asing akan menjadi sengit. Pada saat itu, pemimpin ras duyung pasti akan bergabung dengan tim Pena Tua Kedua dari orang-orang Phoenix. Saat ini, Seng Ki-in dan dua orang lainnya hanya setara dengan tetua kedua dari suku Phoenix. Mereka bahkan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika dia melarikan diri dan pemimpin ras duyung bergabung, mereka bertiga akan langsung dikalahkan. Seng Ki-in dan dua orang lainnya pasti akan melarikan diri. Dan tim ras manusia kemungkinan besar akan musnah. Meskipun Elder Zhong bukan orang suci, dia tetaplah anggota ras manusia. Tentu saja, dia tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya seperti itu. Bertarung Mata Elder Zhong dipenuhi dengan niat bertempur. Niat berdarah meletus dari atas kepalanya. Dia bagaikan dewa perang yang tak tertandingi saat dia menyerang pemimpin ras duyung. Orang Bila ini. Pemimpin ras duyung itu memiliki ekspresi jelek, tetapi dia hanya bisa bertarung. Saya hanya harus menahan orang tua ini. Pemimpin ras duyung sangat berhati-hati. Dia tidak ingin melawan tetua Zhong secara langsung. Sebaliknya, dia berencana untuk melemahkan tetua Zhong. Bagaimanapun, luka Elder Zhong terlalu parah. Bahkan jika dia membakar esensi darahnya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Akan tetapi, pertarungan berikutnya membuat pemimpin ras duyung itu semakin marah. Ini karena penatua Zhong seperti orang gila. Dia benar-benar menyerah dalam bertahan. Sebaliknya, dia menyerang pemimpin ras duyung berkali-kali tanpa ragu. Pemimpin ras duyung itu bahkan tidak punya waktu untuk membela diri. Dia hanya bisa menerima serangan gila dari Elder Zhong secara pasif dan langsung jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Seiring berjalannya waktu, luka-luka pemimpin ras duyung itu semakin parah. Selama periode ini, ia telah memuntahkan banyak darah. Wajahnya pucat, dan auranya semakin melemah. Ekspresinya semakin buruk. Bahkan ada ketakutan di matanya. Lelaki tua di hadapannya itu hanyalah orang gila. Ia menyerang tanpa mempedulikan nyawanya. Dia tahu betul bahwa luka Elder Zhong lebih parah daripada lukanya. Namun, dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Bahkan jika lelaki tua itu meninggal sebelum dia, dia pasti sudah setengah mati saat itu. Penatua Zhong Zhongli Haoyan melihat bahwa Penatua Zhong penuh luka. Pakaiannya berwarna merah darah. Pakaiannya diwarnai merah oleh darah Penatua Zhong. Puff! Pemimpin Ras Duyung itu memuntahkan setegup darah. Dia menatap Penatua Zhong yang menyerbu ke arahnya lagi dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketakutan. Orang tua, apakah kamu benar-benar ingin mati? Biar ku katakan padamu, tidak peduli seberapa keras kau mencoba, kau tidak akan bisa membunuhku. Kau akan mati di hadapanku. Tidak apa-apa, aku akan melumpuhkanmu sehingga kau tidak akan bisa bertarung. Saat itu, seseorang akan mengurusmu. Penatua Zhong tidak bersedih maupun gembira. Ia terus menyerang pemimpin Ras Duyung tanpa mengubah iramanya. Di lorong ruang waktu, mata Zhuawan berkedip-kedip. Ia melirik ke arah Penatua Zhong dan tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan mampu bertahan lebih dari sepuluh tarikan napas waktu. Ia bertindak begitu gagah berani sekarang. Jelaslah bahwa ini adalah cahaya terakhir dari matahari terbenam. Penatua Zhong tidak akan mampu membunuh pemimpin Ras Manusia Duyung dalam waktu sepuluh tarikan napas. Mata Zhuawan menjadi tajam. Dia menjentikan jarinya dan mengeluarkan tanduk berlumuran darah. Dia menaruhnya di tali busur. Kemudian, dia menarik tanduk berlumuran darah itu ke bulan Purnama. Niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengerikan memenuhi seluruh terowongan ruang waktu. Sekarang tubuh suci pangu milik Zhuawan telah maju ke tahap akhir enam bintang. Dia dapat menarik tali busur-busur ilahi Hou Yi ke bulan Purnama dengan mudah. Tatapan mata Zhuawan dingin. Dia melepaskan tali busurnya. Tiba-tiba, Panah Dewa Hou Yi melesat keluar dengan suara gemuruh. 3046 Panah Dewa Hou Yi sangat cepat. Ia melesat menembus langit bagaikan sambaran petir. Kemanapun Panah Dewa itu lewat, ruang akan runtuh dan hukum akan terbalik. Niat membunuh di permukaan Panah Dewa, khususnya, tampak nyata. Itu benar-benar membentuk pusaran merah darah di sekitar Panah Dewa. Pusaran air berwarna merah darah itu berkumpul rapat di sekitar anak panah itu. Pusaran air itu seperti mulut-mulut berdarah yang tak terhitung jumlahnya yang dapat melahap apapun di sekitarnya. Waktu 10 tarikan napas sangatlah singkat. Zua Wen hanya menghabiskan waktu 5 tarikan napas dari saat ia menarik busur hingga saat ia melepaskan anak Panah Dewa Hou Yi hingga saat anak Panah itu tiba di hadapan pemimpin Duyung. Pada saat itu, pemimpin manusia Duyung ditahan oleh tetua Zong dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sialan, siapa dia? Beraninya kau menembakkan anak Panah dari kegelapan. Saat pemimpin Duyung merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Panah Dewa, dia merasakan ketakutan akan kematian di dalam hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jika Pena Tua Zong terlalu lelah untuk bertarung setelah 10 napas, pemimpin manusia Duyung mungkin masih dapat menghindari serangan Panah Dewa Hou Yi yang mengerikan. Namun, dia ditekan oleh tetua Zong terlalu keras. Terlebih lagi, anak Panah yang melesat dari suatu tempat tak dikenal di dalam kehampaan kali ini jauh lebih mengerikan daripada anak Panah sebelumnya, baik dari segi kekuatannya maupun niat membunuh yang terkumpul. Terutama saat niat membunuh tertuju padanya, dia merasakan bulu kuduk meremang di sekujur tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa meskipun dia dalam kondisi puncak, dia mungkin akan terluka parah jika terkena Panah itu. Jika dia terkena sekarang, peluangnya untuk bertahan hidup terlalu kecil. Berlari, saya harus lari. Itulah satu-satunya pikiran yang ada di benak sang pemimpin Duyung. Ledakan. Aura darah yang mengerikan keluar dari tubuh pemimpin Duyung itu. Dia juga telah membakar esensi darahnya. Aura yang bahkan melampaui Elder Zong datang satu demi satu. Orang tua bangka, minggirlah dari jalanku. Pemimpin suku Duyung meraung dan meninju tetua Zong. Ekspresi Elder Zong berubah drastis. Ia menyadari bahwa kekuatan pukulan pemimpin Duyung itu jauh lebih besar daripada serangan-serangannya sebelumnya. Dia tidak menyangka pemimpin ras Duyung mampu mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan setelah membakar sari darahnya. Namun, Penatua Zong juga bertekad. Dia tahu bahwa dia tidak akan hidup lama lagi. Jika dia tidak bisa melenyapkan pemimpin ras mermen, pengorbanannya tidak akan ada artinya. Kalian tidak diperbolehkan melakukan apapun. Kalian harus menjaga pemimpin kaum Duyung di sini. Itulah satu-satunya pikiran yang ada di benak Penatua Zong. Penatua Zong mati-matian membakar semua sari pati darah yang tersisa di tubuhnya, dan auranya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tubuh Elder Zong tampak sangat compang camping. Kulit yang terbuka di wajah dan anggota tubuhnya bahkan lebih layu. Dari jauh, dia tampak seperti waktu, Zouan diam-diam memandangi keadaan tetua Zong yang menyedihkan dan mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa Elder Zong sudah kehabisan akal. Dia hanya bisa melancarkan satu serangan lagi. Setelah itu, nyawa Elder Zong juga akan lenyap. Sulong, ini adalah langkah terakhir orang tua ini. Sebaiknya kau lakukan dengan baik. Suara Zong tua yang rendah dan dalam terdengar begitu halus. Seperti gema yang bergema di telinga seseorang, terkadang jauh, terkadang dekat. Ledakan. Setelah Elder Zong selesai berbicara, dia menghentakkan kaki kanannya dan menghilang di tempat. Dia melesat menembus angkasa dan menyerang pemimpin Ras Duyung, Sulong. Pada saat ini, Penatua Zong telah meninggalkan tubuh fisik dan hidupnya untuk ditukar dengan kekuatan penghancur yang paling mengerikan dari serangan terakhirnya. Ledakan-ledakan-ledakan. Saat tinju Elder Zong dan Sulong bertabrakan, seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di sekitarnya. Ledakan yang memekakkan telinga terus bergema di sekitarnya. Saat ledakan keras itu terdengar, gelombang udara yang sangat mengerikan menyebar. Seperti lautan dalam cuaca badai, memicu lapisan demi lapisan gelombang mengerikan yang tak berujung dan menakutkan. Menyembur. Elder Zong dan Sulong memuntahkan seteguk besar darah pada saat yang sama. Tinju mereka hancur total saat mereka bertabrakan, dan gelombang kejut mengerikan yang menyebar bahkan menghancurkan seluruh lengan mereka hingga bahu. Ini hanya kerusakan pada tubuh mereka. Kerusakan pada roh mereka jauh lebih serius daripada kerusakan pada tubuh mereka. Wah! Penatua Zong terbanting keras ke tanah, berlutut dengan satu lutut. Tangan kirinya diletakkan di lututnya, sementara tangan kanannya disanggah di tanah. Kepalanya tertunduk, dan dia tidak bergerak sama sekali. Adapun Sulong, dia jatuh ke tanah dalam kondisi menyedihkan, membuat lubang besar di tanah. Dia memuntahkan seteguk darah lagi saat dia berbaring di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat, dan dia benar-benar terengah-engah. Tidak! Luka yang dialami Sulong benar-benar parah. Dia berbaring telentang di lubang besar itu, seluruh tubuhnya berkedut. Dia benar-benar tidak punya tenaga ekstra untuk menopang tubuhnya dan melarikan diri dari tempat ini. Setelah itu, panah Yisen telah menembus udara dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Kecepatannya sangat mengerikan, dan tiba di hadapan Sulong dalam sekejap. Pada saat ini, di medan perang, semua orang mengangkat ke lopak mata mereka dan melihat panah dewa yang mendekati Sulong. Di tim ras alien, tak seorang pun bergerak. Yang lainnya tidak bodoh. Mereka semua sangat merasakan niat membunuh yang tak tertandingi di panah Yisen. Itu benar-benar terlalu mengerikan. Niat membunuh yang mengerikan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Jika mereka adalah Empyrean Master, mereka mungkin bisa memblokir panah itu untuk Sulong. Sayangnya, satu-satunya Empyrean Master di tim ras asing adalah Sulong dan dua tetua dari ras Phoenix. Tetua kedua dari suku Phoenix tentu saja melihat pemandangan ini. Meskipun ia memiliki keunggulan mutlak dalam pasukan gabungan Sengki Yin dan dua lainnya, ia tidak dapat mengalahkan mereka bertiga dalam waktu singkat. Tentu saja, ia tidak dapat membebaskan dirinya untuk memblokir anak panah ini untuk Sulong. Pochi! Suara anak panah yang menusuk daging bergema di tempat ini. Anak panah suci itu akhirnya tiba di depan Sulong. Kemudian, di bawah tatapan mata Sulong yang ketakutan, anak panah itu benar-benar menancap di dadanya. Anak panah darah menyembur keluar. Seluruh tubuh Sulong bergetar hebat. Matanya terbuka lebar karena marah saat dia menatap tajam ke langit. Anak panah suci itu telah menancap di dadanya, memakunya ke tanah. Riak tak kasat mata menyebar ke segala arah dengan Sulong sebagai pusatnya. Itu seperti gelombang yang mengamuk, sangat ganas. Sulong meraung ke arah langit, suaranya dipenuhi dengan kengganan dan kebencian. Sebelum dia meninggal, dia bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya. Kematiannya sungguh tidak adil. Sayangnya, setelah Sulong meraung ke langit, dia tergeletak di tanah dengan mata terbuka lebar. Namun, aura hidupnya berangsur-angsur meredup hingga padam. Saat Sulong terbunuh, Zuawan menemukan bahwa token langit berbintang 3047 1053 ribu poin. Pupil mata Zuawan mengecil hingga seukuran jarum saat dia menatap titik-titik pada token langit berbintang dengan rasa tidak percaya. Dia ingat dengan jelas bahwa poinnya pada Steri Sky token hanya sedikit lebih dari 50 ribu. Dalam sekejap mata, poin pada Steri Sky token telah meningkat sebanyak 1 juta. Ini terlalu berlebihan. Zuawan segera menyadari sesuatu. Mungkinkah itu karena dia baru saja membunuh pemimpin Duyung, Sulong? Momomomong, Steri Sky token telah mengenali basis kultivasi Zuawan secara default. Meskipun klonnya telah mengolah tubuh Suci Pangu dan memiliki kekuatan yang mengerikan, itu hanyalah teknik penempaan tubuh. Aura yang terekam pada token langit berbintang tampaknya adalah aura dasar kultivasi khusus ras manusia. Sedangkan untuk aura tubuh Suci Pangu klon, token langit berbintang tampaknya tidak dapat merasakannya sama sekali. Oleh karena itu, pembunuhan Zuawan terhadap Sulong sama saja dengan dia melintasi celah besar dengan basis kultivasi penguasa abadi dan membunuh seorang ahli Master Skyrich yang berdiri di puncak langit berbintang. Contoh seperti itu mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan peringkat kontribusi langit berbintang, atau bahkan di antara para pembudidaya seluruh langit berbintang. Setelah mencapai alam Master Skyrich, kemampuan seseorang telah mencapai tingkat yang tak terduga. Semua jenis kekuatan dan kemampuan ilahi hampir mencapai surga. Sulit bagi seorang ahli Skyrich Master untuk membunuh seorang ahli Skyrich Master yang levelnya sama, apalagi seekor semut seperti Eternal Overlord. Tentu saja, Zuawan juga tahu bahwa ini sepenuhnya karena keberuntungannya. Jika Penatua Zong tidak membayar harganya dengan nyawanya untuk mengalahkan Sulong sampai di ambang kematian, dia mungkin tidak akan mampu membunuh Sulong bahkan jika dia menggunakan busur Dewa Hou Yi dan anak panah Dewa Hou Yi untuk menembakkan anak panah terkuat dalam hidupnya. Semua orang yang hadir tercengang. Suasana begitu sunyi sehingga terdengar suara jarum jatuh. Tatapan semua orang tertuju pada Sulong yang telah dipaku dengan kuat ke tanah oleh panah Dewa. Ada kegembiraan, kebingungan, keheranan, dan tentu saja, ketidakpercayaan di mata mereka. Pemimpin klan Merfolk yang kuat dan menakutkan, Sulong, telah meninggal. Terlebih lagi, dia telah meninggal karena panah Dewa yang melesat entah dari mana. Memikirkan pemanah yang belum muncul, semua orang terkejut. Mereka melihat sekeliling dengan waspada, takut anak panah lain akan melesat entah dari mana dan merenggut nyawa mereka. Di sisi lain, manusia jauh lebih tenang. Pemanah ini telah menembakkan dua anak panah Dewa, yang keduanya telah membunuh makhluk non-manusia. Jelas, pemilik anak panah Dewa ini berada di pihak umat manusia. Siapa ini? Orang suci bangsa Phoenix menyipitkan matanya karena tak percaya saat dia menatap sangkar putih yang dipaku ke tanah oleh anak panah Dewa. Pada saat yang sama, kesadarannya telah terkunci pada arah tertentu di depannya. Dia tampak melihat sosok di kedalaman kehampaan di arah itu. Namun, sosok itu segera menghilang. Ketika dia ingin menggunakan kesadaran ilahinya untuk menyelidiki lagi, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menemukannya lagi. Saintes dari suku Phoenix menatap ke arah itu. Dia tahu bahwa kultifator yang telah menembakkan anak panah itu bersembunyi di suatu tempat di kedalaman kehampaan di arah itu. Bukan hanya Saintes dari suku Phoenix. Para ahli Dow Validation tingkat ketiga di tim manusia dan non-manusia juga telah menemukan arah umum tempat persembunyian Zouan. Mengenai lokasi Zouan secara spesifik, mungkin hanya beberapa master kenaikan setengah langkah dan master kenaikan sejati yang mampu melihatnya. Di dalam terowongan ruang waktu, Zouan menghentakkan kaki kanannya dan kekuatan ruang waktu yang kuat menyebar dari telapak kakinya. Kemudian, dia diam-diam meninggalkan terowongan ruang waktu dan memasuki terowongan lain. Pada saat yang sama, ia mengembangkan teknik ramalan surgawi hingga tingkat yang ekstrim. Aura takdir di tubuhnya sepenuhnya tersembunyi. Namun, Zouan tidak langsung pergi. Sebaliknya, ia bersembunyi di terowongan ruang waktu lain di dekat pintu kegelapan. Dia sangat percaya diri dengan teknik ramalan surgawi miliknya. Namun, menyembunyikan aura takdir di tubuhnya adalah sesuatu yang bahkan mungkin tidak dapat dilakukan oleh master ascension. Takdir adalah atribut yang hanya dimiliki oleh makhluk hidup. Benda mati tidak memilikinya. Zouan menggunakan teknik ramalan surgawi untuk menyembunyikan takdirnya. Dalam arti tertentu, dia setara dengan benda mati. Tidak peduli seberapa kuat kesadaran ascension masters, kecil kemungkinan mereka akan mampu mendeteksi benda mati di terowongan ruang waktu yang dalam di kehampaan. Tentu saja, dua anak panah Zouan telah mengungkapkan bahwa dia bersembunyi di terowongan ruang waktu dekat pintu kegelapan. Selama para master ascension di tim ini mencari dengan saksama dan mengunci area ini, mereka masih akan dapat menemukan Zouan. Zouan menjentikkan jarinya. Ia mengambil anak panah itu, memasangnya, menariknya, dan melepaskannya. Gerakannya semulus air yang mengalir, tanpa sedikitpun keraguan. Suara mendesing. Anak panah dewa yang penuh dengan niat membunuh itu melesat menuju barisan tim non-manusia. Meskipun Zouan tidak menembakkan panah dewa Houyi kali ini, itu hanyalah panah dewa genesis. Namun, setelah diperkuat oleh busur dewa Houyi, panah itu tampaknya telah diberi kehidupannya sendiri, mengubahnya menjadi dewa pembunuh. Mengembuskan, mengembuskan. Astaga, panah suci itu menembus barisan tim non-manusia. Setiap kali menembus barisan tim non-manusia, darah akan tumpah. Awalnya, ras non-manusia berada di atas angin dalam pertempuran melawan ras manusia. Namun, dengan campur tangan panah dewa Zouan, tim non-manusia menjadi kacau. Zouan melepaskan anak panah demi anak panah. Setiap anak panah bagaikan meteor yang menghantam bumi, menyebabkan keributan besar di antara tim non-manusia. Setelah Zouan melepaskan anak panah ke-10, pasukan non-manusia menderita banyak korban. 30% dari mereka terbunuh oleh anak panah dewa, sementara 10% tewas akibat serangan gabungan pasukan manusia. Sebagian besar tim non-manusia yang tersisa terluka, dan moral mereka sangat berkurang. Gadis suci dari suku Phoenix menamparkan telapak tangannya. Api yang membakar keluar dan menamparkan panah suci yang terbang di udara. Matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh. Bajingan, pengecut, kau hanya tahu cara memanah dari balik bayangan. Gadis suci dari suku Phoenix berteriak marah ke udara. Dia menjadi gila karena marah. Tim non-manusia jelas berada di atas angin. Jika mereka diberi sedikit waktu lagi, mereka akan mampu menghancurkan umat manusia sepenuhnya dan memusnahkan semua manusia yang telah memasuki pintu kegelapan. Namun, dia tidak pernah menyangka seseorang akan muncul entah dari mana. Orang itu, yang bersembunyi di kedalaman kehampaan dan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, tengah menembakkan anak panah satu demi satu. Terlebih lagi, orang yang belum menampakkan dirinya itu telah melepaskan anak panah yang amat kuat. Tanpa ia sadari, panah dewa tahap awal baik tubuh maupun jiwanya telah hancur. Namun, orang itu tidak menyerah. Ia terus menembakkan anak panah yang masing-masing sangat kuat. Pada akhirnya, kerugian umat manusia pun berbalik. Bahkan sekarang, situasi ras non-manusia mulai memburuk. Mereka ditekan oleh ras manusia hingga tercekik. Aku akan keluar. Beranikah kau melawanku satu lawan satu? Masyarakat gadis suci Phoenix pada mulanya mengira bahwa orang yang melepaskan anak panah itu pasti akan mengabaikannya dan terus melepaskan anak panah. 3048 Huff, seorang yang pengecut dan suka bersembunyi. Selain memanah, kemampuan apalagi yang kau miliki. Sang Saintes bahkan tidak perlu bergerak. Aku, Emda, dapat dengan mudah menyingkirkanmu. Penatua Emda dari Ras Duyung berada tidak jauh dari Saintes bangsa Phoenix. Melihat provokasi Zwa Wen, orang tua ini langsung angkat bicara, bertingkah seperti anjing paling setia milik Sang Saintes. Dia berdiri di samping Sang Saintes dengan kepala tegak dan dada membusung saat berbicara dengan nada meremehkan. Di dalam terowongan ruang waktu, bibir Zwa Wen sedikit melengkung ketika dia melihat Emda dari Ras Duyung memprovokasinya. Sebelum memasuki pintu kegelapan, Emda telah menyebabkan banyak masalah padanya karena Sauron. Jika bukan karena dukungan An Sao Jin, Emda pasti akan membunuhnya. Zwa Wen saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sebelum tubuh suci pangunya berhasil menembus, dia mungkin bukan tandingan Emda. Namun, setelah memasuki pintu kegelapan dan memperoleh Gu Gongong, serta warisan energi Gongong, dan bahkan langsung melompat ke tahap akhir bintang enam. Kekuatannya menjadi lebih dari dua kali lipat. Emda hanyalah seorang penguasa penciptaan tahap awal biasa. Meskipun ia lebih kuat dari Musa, kekuatannya ada batasnya. Di mata Zwa Wen, Emda hanyalah seekor semut yang sedikit lebih kuat dari Musa. Apa kamu yakin? Suara Zwa Wen datang dari kehampaan, membuatnya mustahil untuk mengetahui dari mana asalnya. Emda mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya sambil berkata dengan bangga, hanya orang yang menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya. Menurutku, kau sudah hebat jika kau bisa bertahan tiga gerakan melawanku. Zwa Wen menatap Emda yang sombong itu seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana datangnya rasa percaya diri orang ini. Dia benar-benar meremehkannya seperti ini. Namun, aku punya syarat. Kau tidak boleh menggunakan panah suci yang baru saja kau tembakan. Kau harus melawanku secara terbuka. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan mau repot-repot melawanmu. Setelah mengatakan ini, mata Emda sangat waspada, dan kelopak matanya berkedut. Dia menduga bahwa manusia misterius yang bersembunyi di kedalaman kehampaan itu pasti tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi dia memiliki senjata dewa jenis panah yang kuat. Selama manusia itu tidak menggunakan panah suci aneh itu, dia tidak akan menjadi ancaman bagiku sama sekali. Hah, jadi itulah yang direncanakan orang tua ini. Zwa Wen mendengus dalam hati lalu membuka mulutnya sekali lagi, orang tua, nada bicaramu tidak kecil. Aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan menggunakan panah suci itu. Saat berbicara, kaki kanan Zwa Wen melangkah pelan di udara. Segera setelah itu, riak-riak dasyat menyebar dari bawah kakinya, dan sosoknya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Dan Emda, Embas Emda, Emda Emda Emda, adalah Emda Emda Emda, Emda adalah Emda Emda Emda, Emda Emda Studio Studio Emda Emda Studio, Emda Emda Studio Off. Emda mengerutu dan buru-buru mundur hingga dia berada di sekitar pemimpin manusia duyung, Sukej. Tiba-tiba, aura yang membuat orang gemetar muncul di atas kepala Emda Emda Emda. Tak lama kemudian, ruang di atasnya hancur berkeping-keping. Emda 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 mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia melihat telapak tangan besar di ruang yang hancur di atasnya. Telapak tangan itu berkilau dan tembus pandang. Telapak tangan itu memancarkan cahaya seperti kaca. Telapak tangan itu tidak tampak seperti telapak tangan sungguhan. Sebaliknya, telapak tangan itu tampak seperti gelang giyok yang diukir dengan indah. Emda 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 menyesalinya. Jika dia tahu bahwa orang yang melepaskan anak panah itu begitu menakutkan, dia tidak akan membela orang-orang Saintes of the Phoenix dan memprovokasi orang yang begitu kejam. Sang Dewi dari klan Phoenix terkejut. Ia menatap telapak tangan kristal yang menekan ke bawah dengan rasa tidak percaya. Wajah cantiknya pucat pasi, tanpa sedikitpun jejak darah, karena ia merasakan aura yang familiar dan menakutkan dari telapak tangan itu. Tidak mungkin, orang itu seharusnya sudah mati. Tapi aura dan metode serangan ini terlalu mirip. Orang-orang Saintes of the Phoenix bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya tidak sedap dipandang. Dia pasti teringat beberapa kenangan buruk. Adapun semua kultifator yang meragukan orang yang melepaskan anak panah itu, mereka semua terkejut. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka memang telah meremehkan orang ini. Orang ini tidak hanya tahu cara memanah dari belakang, tetapi dia juga bisa menghadapinya secara langsung. Dia serba bisa. Emda berteriak kaget. Dia mengeluarkan semua kemampuannya, meledakan semua metodenya, merangsang 100 persen, tidak, seharusnya 200 persen potensinya. Semua ras asing menatap Emda, mata mereka penuh harapan. Mereka semua bersorak keras untuk Emda, berharap Emda akan mampu mengalahkan pohon palem yang seperti gunung ini. Setelah Emda berteriak, di bawah tatapan semua orang yang tercengang, dia berlari seperti gumpalan asap. Itu sangat lugas, seolah-olah dia telah merencanakan ini sejak lama. Di dalam lorong ruang waktu, Zua Wen mencibir berulang kali. Melihat Emda, yang telah berbalik untuk melarikan diri, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, bisakah kamu melarikan diri? Gemuruh. Tepat saat telapak tangan yang sangat besar itu hendak menyentuh tanah, ia tiba-tiba berubah arah dan mengejar Emda yang melarikan diri. Meskipun Emda telah mengeluarkan semua kemampuannya, jarak antara dirinya dan Zua Wen terlalu besar. Sebelum dia bisa melarikan diri jauh, dia ditangkap oleh telapak tangan yang berkilau dan tembus pandang itu. Setelah Emda menjerit, dia tidak bisa lagi bersuara, karena dia sudah hancur menjadi debu oleh telapak tangan itu. Jiwa ilahi dan tubuh fisiknya telah runtuh. Semua jejaknya di dunia ini telah dimusnahkan oleh telapak tangan yang tak tertandingi itu pada saat ini. Deng-deng-deng. Setelah Emda hancur menjadi debu oleh telapak tangan, seluruh tempat menjadi jauh lebih sunyi. Namun, tak lama kemudian, keheningan itu dibunyikan oleh langkah kaki yang ringan. Pandangan semua orang tertuju ke arah jejak kaki itu. Disanalah mayat Sulong berada. Pada saat ini, mata Sulong masih terbuka lebar. Dia menatap langit seolah-olah meratapi ketidakadilan surga. Disamping mayat Sulong, seorang pemuda berjalan santai. Seolah-olah dia berjalan santai di halaman rumahnya sendiri. Pemuda ini memiliki pipi yang sangat putih, bibir yang merah, dan gigi yang putih. Jika pemuda ini mengenakan pakaian wanita, tidak akan ada yang mengenalinya sebagai seorang pria. Akan tetapi, para orang suci dari suku Phoenix dan banyak kultifator dengan tingkat kultifasi tinggi dapat mengetahui sekilas bahwa orang ini sedang menyamar. Mata Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun berbinar. Mereka tahu bahwa ini kemungkinan besar adalah Long Wen, yang mereka kira sudah mati. Meskipun mereka tidak dapat mengenali wajah asli Zuo Wen di balik penyamarannya, panah dewa orang ini telah mengungkap identitasnya. Kelopak mata saintes dari suku Phoenix berkedut. Dia menatap pemuda tampan itu, matanya yang indah penuh ketakutan. Zuo Wen perlahan berjalan di depan mayat Sulong. Dengan gerakan memutar jari telunjuk kanannya, di bawah tatapan semua orang, anak panah dewa Hou Yi yang tertanam di dada Sulong ditarik keluar dan secara otomatis masuk ke telapak tangan Zuo Wen. Setelah Zuo Wen menyimpan panah dewa Hou Yi, dia mengabaikan saintes dari suku Phoenix yang berdiri dengan hati-hati tidak jauh dari situ. Sebaliknya, dia perlahan berjalan ke arah Elder Zong, yang sedang berlutut dengan satu lutut dan menundukkan kepalanya. Pada saat ini, Zong Li Hao Yan sedang berlutut di depan penatua Zong. Wajahnya dipenuhi air mata dan kesedihan di matanya yang indah tidak dapat disembunyikan untuk waktu yang lama. Nona Zong Li, saya minta maaf. Aku tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Zong Li Hao Yan mendonga dengan tatapan kosong. Dia melirik Zuo Wen dan kebingungan di matanya sedikit menghilang. Zuo Wen tahu bahwa Zong Li Hao Yan sudah menebak identitasnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Saudara Long, Anda tidak perlu meminta maaf. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan bisa membalas dendam terhadap penatua Zong. Seharusnya akulah yang mengucapkan terima kasih. Namun, kamu harus berhati-hati terhadap saintes dari bangsa Phoenix. Dia seharusnya mengenali kamu. Suara Zong Li Hao Yan terngiang di benak Zuo Wen. Zuo Wen tahu bahwa dialah yang telah mengiriminya transmisi suara. Zuo Wen menganggup dan menatap saintes dari suku Phoenix, yang berdiri tidak jauh dari situ. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Saat dia bergerak, dia tahu bahwa saintes dari bangsa Phoenix akan merasakannya. Namun, dia tidak peduli. Saintes dari suku Phoenix memang sangat kuat, terutama setelah dia membangkitkan garis keturunannya. Dia jauh lebih kuat dari Emda, tapi masih ada celah besar antara dia dan Zuo Wen. Saat ini, Zuo Wen berencana untuk menangkap orang suci bangsa Phoenix dan mencari tahu keberadaan Muceng Sui. Meskipun saintes dari suku Phoenix terlihat hampir sama dengan Muceng Sui, Zuo Wen tahu bahwa yang pertama sama sekali bukan Muceng Sui. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Pada saat itu, mata semua orang tertuju pada Zuo Wen. Ekspresi mereka sangat mirip. Mereka terkejut, bingung, dan tidak percaya. Ini karena aura pemuda tampan yang muncul entah dari mana ini sebenarnya hanya berada di alam penguasa abadi. Alam penguasa abadi adalah alam terakhir dari langkah kedua tahap validasi Dao. Orang ini masih cukup muda, jadi bakatnya cukup bagus jika dia bisa berkultivasi ke alam penguasa abadi. Namun, orang ini benar-benar telah membunuh Dewa Pencipta tahap awal Emda dengan jentikan tangannya. Ini terlalu sulit dipercaya. Alam Dewa Pencipta merupakan alam kedua dari anak tangga ketiga tahap validasi Dao, yang dua alam utamanya lebih tinggi dari alam penguasa abadi. Secara logika, seorang kultivator alam Dewa Penciptaan dapat menghancurkan alam penguasa abadi semudah menghancurkan semut. Namun, situasinya tampaknya telah terbalik sekarang. Pemuda Dewa Abadi yang tiba-tiba muncul telah menjadi orang yang dapat menghancurkan seekor semut, sedangkan Dewa Penciptaan tahap awal Morda telah menjadi seekor semut. Hasil yang tidak jelas seperti ini berdampak besar pada semua orang. Bahkan, hal itu menumbangkan pandangan dunia mereka. Siapa orang ini? Auranya sungguh familiar. Shen Ki dan Yin, yang sedang bergumul dengan kedua tetua klan Phoenix, tentu saja menyadari kehadiran Zhuowen. Ketiganya saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Mereka merasakan aura pemuda itu sangat familiar, tetapi mereka tidak dapat mengingat siapa dia. Di sisi lain, Gao Yanghong, tetua agung Sekte Yin Kors, sangat terkejut hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ia menatap punggung Zhuowen dengan ketakutan. Meskipun dia telah mengenali identitas Zhuowen sebelumnya, dia tidak menyangka bahwa kekuatan orang ini benar-benar menjadi begitu mengerikan. Morda, yang berada pada tahap awal alam penguasa penciptaan, sebenarnya telah dihancurkan dengan mudah oleh orang ini. Meskipun kultivasi Gao Yanghong jauh lebih tinggi daripada Morda dan dia telah mencapai level Master Langit setengah langkah, dia merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia paling-paling hanya bisa bertarung seri dengan Zhuowen. Mungkin dia bahkan bisa menang. Namun, Gao Yanghong tahu bahwa dia tidak dapat menghancurkan orang ini sepenuhnya saat ini kecuali dia menjadi Master Langit. Sambil memikirkan hal ini, Gao Yanghong melirik Seng Ki Yin yang sedang berdebat dengan orang-orang Phoenix di kejauhan. Ia bertanya-tanya apakah ia harus memberitahu Seng Ki Yin tentang identitas Zhuowen. Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun ingin berjalan menuju Zhuowen tetapi dengan cepat dihentikan oleh transmisi suara Zhuowen. Saudara Jiang, adik perempuan Yao, cobalah untuk tidak mengakui aku sekarang. Aku punya banyak musuh sekarang. Kalau kamu mengakuiku, aku takut kamu akan terlibat. Berpura-pura saja kau tidak mengenalku. Suara Zhuowen terngiang-ngiang di pikiran mereka, menghentikan mereka untuk melangkah maju. Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka diam-diam melirik punggung Zhuowen dan tidak lagi bergerak maju. Apa yang dikatakan Zhuowen benar? Mereka berdua terlalu lemah. Jika mereka datang untuk mengakui Zhuowen sekarang, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menjadi sasaran. Meskipun mereka memiliki faksi sendiri yang mendukung mereka, Zhuowen telah menyinggung banyak orang. Yi Hanfei dari Sekte Yin dan Yang Divine telah dibunuh oleh Zhuowen. Setelah itu, ia telah membunuh banyak jenius ras asing yang kuat dan menyinggung orang-orang Phoenix. Mungkinkah jika mereka mengakui Zhuowen, kekuatan di belakang mereka akan membantu Zhuowen? Ini jelas mustahil. Keduanya merasa tidak berdaya. Mereka mengirimkan suara mereka kepada Zhuowen, memberitahunya untuk berhati-hati, dan mundur ke kelompok masing-masing. Pada saat yang sama, mereka berdua juga penasaran tentang bagaimana Longwen dibangkitkan dan bagaimana dia meninggalkan pintu kegelapan lebih awal dari mereka. Mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Longwen. Zhuowen mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya dan menatap Saintes dari suku Phoenix. Dia berkata dengan acu tak acu, Saintes, apakah kamu berani melawanku satu lawan satu? Begitu kata-kata ini keluar, banyak tatapan orang tertuju pada Saintes dari suku Phoenix. Kemudian, mereka kembali menatap Zhuowen dengan tatapan aneh. Semua orang tahu bahwa Saintes dari suku Phoenix adalah seorang jenius mengerikan yang terkenal di alam surga primitif. Dia memiliki tubuh Phoenix 99 dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Banyak ahli dari generasi yang lebih tua belum tentu sebanding dengan Saintes dari suku Phoenix. Meskipun tingkat kultifasi Saintes dari suku Phoenix lebih rendah dari muda, mereka tahu bahwa Saintes dari suku Phoenix jauh lebih kuat dari muda. Membunuh muda tidak akan membutuhkan banyak usaha. Di mata semua orang, kekuatan Saintes bangsa Phoenix seharusnya menjadi yang kedua setelah dua Sky Ridge Master di kelompok ras asing. Meskipun kemunculan tiba-tiba pemuda manusia ini telah mengejutkan semua orang, itu belum cukup. Oleh karena itu, ketika orang ini mengusulkan untuk melawan Saintes dari suku Phoenix, semua orang mencipir. Mereka merasa bahwa orang ini sangat suka menyiksa orang. Dia benar-benar berani menantang Saintes dari suku Phoenix. Ini konyol. Beraninya kau mengancam untuk melawan Saintes satu lawan satu. Kau tidak memenuhi syarat. Benar sekali. Kau pikir kau siapa. Kau hanyalah manusia hina. Beraninya kau menantang sang Saintes. Sang Saintes tidak akan menerima tantangan dari manusia hina sepertimu. Bahkan jika dia menerima, dia bisa membunuhmu dengan sebuah tamparan. Namun, itu akan mengotori tangannya. Petik dua petik dua. Semua orang dalam kelompok ras asing memandang Zouawen dengan tidak ramah. Beberapa dari mereka bahkan meremehkan Zouawen. Zouawen sama sekali mengabaikan ejekan ini. Sebaliknya, dia menatap Saintes dari suku Phoenix dengan acuh tak acuh. Niat membunuh terpancar di matanya saat dia melanjutkan, Saintes yang bermartabat itu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menerima tantanganku. Mata indah Saintes dari suku Phoenix berkedip saat dia menatap Zouawen. Matanya penuh ketakutan. Setelah dia menebak bahwa orang ini adalah Longwen, dia sudah ingin mundur. Orang harus tahu bahwa dia pernah bertarung dengan Zouawen di altar Dewa Penyihir di pintu kegelapan. Dia tahu betapa mengerikan dan kuatnya Zouawen. Jika saja orang ini tidak terganggu selama pertempuran itu, dia akan berada dalam bahaya. Dia bahkan mungkin telah meninggal. 3050 Zouawen mengabaikan teriakan ras asing dan perlahan berjalan menuju Saintes dari bangsa Phoenix. Niat membunuh di matanya begitu kuat sehingga tampaknya terwujud. Ketika beberapa ahli ras asing hendak bergerak, para ahli manusia segera melepaskan aura mereka untuk menekan para ahli ras asing. Para ahli ras asing tidak berani bertindak gegabuh. Mereka tahu betul bahwa jika mereka menyerang manusia ini, para ahli manusia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Pada saat itu, pertempuran besar lainnya akan terjadi. Mereka takut tidak akan dapat melakukan apapun terhadap manusia berbibir merah dan bergigi putih ini. Oleh karena itu, semua ahli ras asing memandang ke arah Saintes dari bangsa Phoenix. Mata mereka dipenuhi dengan harapan, berharap Saintes akan menyerang dan menghancurkan manusia sombong ini. Karena manusia ini tidak tahu apa yang baik untuknya, maka sang Saintes harus menyerang dan menghancurkan semut ini. Jangan sampai dia kesulitan berteriak di depan kita. Melihatnya saja sudah menyebalkan. Haha, orang ini sedang mencari kematian. Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat Saintes itu. Itulah tubuh Phoenix 99. Itu adalah konstitusi yang kuat yang jarang terlihat pada orang Phoenix selama bertahun-tahun. Itu jauh melampaui garis keturunan mayoritas orang Phoenix. Petik 2.2 Para ahli ras asing menatap dingin ke arah Zwawen yang berjalan perlahan ke arah mereka. Dalam hati mereka, mereka semua mengira bahwa orang ini sedang mencari kematian. Dengan kekuatan Saintes bangsa Phoenix, dia akan mampu menghancurkan manusia sombong ini hanya dalam beberapa gerakan. Di sisi manusia, banyak ahli mengerutkan kening. Mereka merasa bahwa orang yang tiba-tiba muncul ini agak terlalu sombong. Dia sebenarnya ingin menantang Saintes dari orang Phoenix. Di tim Scarlet Mountain Villa, Yekidong ditemani oleh seorang pria parubaya kurus. Aura pria parubaya ini sangat kuat. Dia pastilah seorang ahli alam penciptaan yang kuat. Pada saat ini, pria parubaya itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Orang ini terlalu sombong. Dia benar-benar ingin menantang Saintes dari suku Phoenix. Dia mungkin tidak tahu betapa mengerikannya Saintes itu. Orang bodoh sebenarnya tidak takut. Yekidong, yang berdiri di samping pria parubaya itu, menatap punggung Zwawen dengan ekspresi yang rumit. Ketika dia mendengar penilaian pria parubaya itu terhadap Zwawen, dia tanpa sadar berkata, orang ini mungkin cocok untuk Saintes dari suku Phoenix. Pria parubaya itu menatap Yekidong dengan tatapan aneh dan berkata, Kidong, kamu baik-baik saja. Bukankah Anda memuji orang-orang Saintes of the Phoenix? Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu tidak sehebat Sain. Sekarang kamu mengatakan bahwa Sain orang Phoenix tidak akan kalah. Jika tebakanku benar, orang-orang Sain Phoenix pasti akan kalah. Yekidong mendesah pelan, tatapannya saat melihat punggung Zwawen menjadi semakin rumit. Ketika Zwawen menyerang tadi, dia sudah menduga bahwa orang ini adalah Longwen, yang hampir mengalahkan orang suci bangsa Phoenix di pintu kegelapan. Meskipun orang ini telah mengubah penampilannya, metode serangannya tidak berubah. Itulah sebabnya Yekidong memiliki dugaan seperti itu. Tingkat kelainan orang ini telah sepenuhnya melampaui Saintes milik orang Phoenix. Kalau saja orang ini tidak terganggu pada akhirnya, Saintes bangsa Phoenix pasti akan kalah. Namun yang Yekidong temukan aneh adalah bahwa Longwen ini tidak dihancurkan oleh roda api sayap Phoenix milik orang suci Phoenix di altar Dewa Penyihir. Dan sudah dipastikan bahwa dia telah jatuh. Mengapa dia muncul sekarang? Pria parubaya itu menatap Yekidong dengan heran, seolah-olah baru pertama kali melihat Yekidong. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Menurutnya, kesimpulan Yekidong sama sekali tidak dapat diandalkan. Dia malah mengatakan bahwa Saintes dari suku Phoenix pasti akan kalah. Itu benar-benar keliru. Di antara tim manusia, ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan pria parubaya itu. Mereka semua mengira bahwa Zuawan telah mengambil inisiatif untuk memprovokasi Saintes dari suku Phoenix. Tetapi tidak seorang pun memperhatikan bahwa Saintes milik bangsa Phoenix memperlihatkan ekspresi khawatir dan takut di wajahnya. Zuawan berjalan sangat lambat. Namun, jarak antara dirinya dan Saintes dari suku Phoenix tidaklah jauh. Tak lama kemudian, dia sudah tidak jauh lagi dari Saintes dari suku Phoenix. Aura yang kuat tiba-tiba muncul dari Saintes milik orang Phoenix. Kemudian Saintes itu menatap dingin ke arah Zuawan dan berkata, kamu berani melangkah maju. Zuawan berhenti dan menatap Saintes milik bangsa Phoenix dengan ekspresi aneh. Di mata orang lain, semua orang mengira Zuawan takut pada Saintes dari suku Phoenix dan itulah sebabnya dia berhenti. Namun, Saintes dari suku Phoenix tahu bahwa itu tidak benar. Karena orang ini melihat bahwa dia merasa bersalah, dia pun berhenti. Jika kamu telah menjawab pertanyaanku sebelumnya, mengapa aku tidak melanjutkannya? Kata Zuawan acuh tak acuh. Mata indah Saintes dari suku Phoenix langsung berubah dingin. Dia tahu apa pertanyaan Zuawan. Dia pasti tidak bisa menjawab pertanyaan semacam ini. Melihat Saintes dari suku Phoenix terdiam, tatapan mata Zuawan menjadi semakin dingin. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman, tetapi senyuman itu sangat dingin. Karena kamu tidak mau mengatakannya, aku punya cara untuk membuatmu mengatakannya. Setelah mengatakan ini, tubuh Zuawan memancarkan cahaya yang berkilauan. Kaki kanannya menginjak kekosongan dan melesat keluar seperti bola meriam. Sasarannya adalah Saintes dari suku Phoenix. Kau sedang mencari kematian. Melihat Zuawan benar-benar berlari ke arah Saintes dari suku Phoenix, para ahli ras alien mencibir dalam hati mereka. Mereka merasa bahwa orang ini sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi. Namun tak lama kemudian, gerakan Saintes bangsa Phoenix selanjutnya menamparkan wajah para ahli ras alien yang sangat percaya pada Saintes itu. Saintes milik bangsa Phoenix benar-benar mundur saat Zuawan berlari ke arahnya. Terlebih lagi, kecepatan Saintes begitu cepat sehingga menyelaukan. Tidak lama setelah dia mundur, dia telah mengeluarkan senjata terbang ilahinya dan segera melarikan diri ke suatu arah. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Saintes dari suku Phoenix benar-benar berbakat. Dia adalah iblis muda yang terkenal di alam surgawi Eldritch. Kekuatannya bahkan telah melampaui sebagian besar ahli dari generasi yang lebih tua. Awalnya, mereka mendapat kesan bahwa Sang Saintes akan melepaskan kekuatan yang mengerikan dan memberi pelajaran kepada manusia sombong ini. Kemudian, dia akan menginjak-injaknya dan menghancurkannya. Namun, pemandangan di depan mereka sekarang terlalu tak terduga. Sang Saintes malah lari ketakutan. Zuawan menyipitkan matanya dan segera mengeluarkan space-time roulette. Kemudian, dia menggunakan space-time power dan langsung melarikan diri ke dalam space-time tunnel. Sejak Zuawan memperoleh kristal ruang waktu dari tubuh Saru, kendalinya terhadap kekuatan ruang waktu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Sekarang setelah ia menggunakan roulette ruang waktu, kecepatannya secara alami jauh lebih cepat dari sebelumnya. Saintes dan Zuawan dari suku Phoenix segera menghilang dari pandangan semua orang. Baru pada saat itulah tim ras manusia dan alien bereaksi. Semua orang gempar. Saintes dari suku Phoenix benar-benar telah melarikan diri. Hal ini mengejutkan semua orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!